Jodohnya segelas terdengar biasa, tetapi berbahaya. Satu, seorang bertanya, berapa gajimu sebulan bekerja di toko itu? Ia menjawab sejuta setengah rupiah, lalu dijawab lagi, cuma sejuta setengah rupiah, sedikit sekali ia menghargai keringatmu. Apakah cukup uang segitu memenuhi kebutuhan hidupmu? Semenjak saat itu temenmu itu menjadi benci kepada pekerjaannya, lalu ia meminta kenaikan gaji kepada pemilik toko, dan pemilik toko menolak karena memang keadaan sedang sulit, lalu karena beradu pendapat, akhirnya memphk. Pak, kini temanmu malah tidak berpenghasilan dan jadi pengangguran. Penyebabnya adalah ini nih, yang suka ikut campur, celetak-celetuk, berkomentar, yang membuat orang kehilangan rasa syukurnya, kehilangan kesadaran akan situasi yang sedang terjadi, ini dia, ini orang yang bukannya membuat orang lain jadi bersyukur, tapi obrolannya membuat orang lain hilang pekerjaan. Dua, saat arisan seorang ibu bertanya, rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anakmu banyak? Obrolan ini mengakibatkan si ibu yang punya rumah, yang tadinya merasa lapang, sejak itu mulai terpikiran, terasa sempit rumah ini. Ketenangan pun hilang, keluarga ini mulai terbelit hutang, ketika mencoba membeli rumah besar dengan cara kredit ke bank. Gara-gara obrolan ibu-ibu yang suka ikut campur, mengakibatkan orang jadi kehilangan rasa syukur, kemudian ingin yang lebih, dan jadilah masalah baru dililit hutang. Saudara laki-lakinya berkata saat kunjungan seminggu setelah adik perempuannya melahirkan. Ini adik perempuannya melahirkan, terus saudaranya datang nih, hadiah apa yang diberikan oleh suamimu setelah engkau melahirkan? Lalu kata adik perempuannya, tidak ada, bang. Lalu saudara laki-lakinya berkata, masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi istriku hadiah, walau tanpa alasan yang istimewa. Ini perkataan si kakaknya. Siang itu suami yang lelah pulang dari kantor, menemukan istrinya, sedang rewel di rumah. Keduanya lalu terlibat pertengkaran, sebulan kemudian suami istri terjadi perceraian. Dari mana sumber masalahnya? Sumber masalahnya adalah kalimat sederhana yang diucapkan kakak lakinya kepada adik perempuannya. Empat, seseorang bertanya kepada kakek tua, berapa kali anakmu mengunjungimu dalam sebulan? Si kakek menjawab sebulan sekali, lalu yang bertanya menimpali, wah keterlaluan itu anak-anakmu, di usia senjamu ini harusnya mereka lebih sering mengunjungimu. kakek yang tadinya hatinya bersyukur dan rela anaknya bisa datang sebulan sekali, tiba-tiba sekarang jadi sering menangis dan hal ini memperburuk kesehatan serta kondisi fisiknya karena menunggu anak-anakmu. Ini ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang suka celetak-celetuk, berkomentar, ikut campur dengan urusan orang lain yang hasilnya meracuni, meracuni pikiran, meracuni hati, yang membuat orang jadi sedih, jadi kecewa, jadi kufur nikmat, bahkan bisa terjadi kerusakan dalam rumah tangga, pekerjaan, hubungan sosial, kesehatan. Akibat ini nih, obrolan orang yang suka ikut campur berkomentar sepertinya remeh, tapi meracuni, na'udzubillahiminzali, tidak semua orang bisa menyikapi obrolan orang lain dengan bijaksana, maka saudaraku sekalian, hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang dicatatkan oleh Allah sebagai perusak, penghancur, atau orang-orang yang menebar, kerusakan, na'udzubillahiminzali, yang paling baik adalah, waliyakul khairan awliya smut, berkata baik, atau diam, setiap ucapan kita, seperti yang Allah lakukan sekarang ini, pasti dicatat, pasti ada perhitungannya, pasti ada balasannya, kalau kita bicara sembarangan, dan orang lain menjadi rusak, karena kita, na'udzubillah, kita pasti akan memikul balasan yang berat, dari ucapan ini, menyedihkan sekali, andai kata hidup kita, menjadi jalan kerusakan bagi yang lain, karena kemuliaan, seharusnya menjadi jalan kebaikan bagi yang lain, jangan sibuk, mementingkan diri, ingin bicara, ingin ikut campur, yang akhirnya, na'udzubillah, bisa memberikan bencana bagi yang lain, sudah, saum saja, saum bicara, saum bicara dari maksiat, saum bicara dari sesuatu yang tidak manfaat, berfikir lebih banyak, sebelum bicara, rasa-rasakan di hati kita, apakah ini perkataan disukai Allah atau tidak, apakah ini bisikan dari kebenaran, atau bisikan yang membuat kita terjerumus dalam kesalahan, rasa-rasakan, apa manfaatnya, apa niatnya, apa maksudnya saya bicara ini, apa akibatnya dari perkataan saya ini, harusnya itu dipikirkan sebelum kita bicara, karena kalau sudah bicara, seperti peluru yang keluar dari laras, sudah tidak akan terkejar lagi, na'udzubillahiminsalim. Semoga, dengan adanya wabah ini, kita banyak pakai masker, tidak hanya menutupi, hidung, mulut, dari memaparkan dan terpapar virus, tetapi juga bisa membungkam, mulut kita dari virus penyakit hati, kerusakan yang bisa tersebar dari mulut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.